Intro Kabar kehadiran Nabi setelah Isa AS itu termaktub dalam Bibel atau Alkitab Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13 Tetapi apabila iya datang, iya, iya Yesus yang ngomong itu, iya datang Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah roh kudus Ini tentang roh kudus yang akan datang itu roh kudus Tidak, Bibel bilang itu Tetapi apabila iya datang, yaitu roh kebenaran, betul ya Bukan roh kudus Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani yang bahasa aslinya Bibel itu Bahasa aslinya Kitab Yohanes itu Itu disebut P-N-E-U-N-A Penuma Kalau roh kudus, penuma, haugion Kalau ini penuma saja Artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat tiga dimensional Iya, iya Itu disebut ketika, tapi nanti roh itu datang, roh itu turun Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang Iya itu bukan roh, tiga dimensional Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging Ini pemahaman teologis banget Ia akan datang Nah saya kutip ini dalam bahasa Aramea Katanya, katanya, gini Altit kalon Hafa menachma 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 Speak good words Effort words Apa motivation words Menachma Altit kalon Hafa menachma Al-Athema 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 Nah sekarang pakai Hebrew yuk Ketiknya isaiyah Ustaz Spasi 42 In Hebrew Lalu klik webnya namanya mekon mamre Ada angka 1 Sebelah kanannya bahasa Inggris Sebelah kirinya kayak urek-urek Ustaz ya Huruf Hebrew itu ya Ke bawah Ustaz Yang angka 19 cari Angka 19 Digedein huruf Hebrewnya Huruf Ibraninya Nah cari Kelompok gambar Ya Bacanya dari kanan ke kiri ya Ustaz Kayak Arab Cari kelompok gambar Yang seperti ada huruf C tebalik Di tengahnya ada titik Nah itu bacaannya adalah Muselimun Mem Shin Lamed Mem Muselimun Itu di dalam bahasa Inggrisnya Sebelah kanannya Ditransit sebagai Lord Servant Hamba Allah Sosok nama Muhammad Juga dengan jelas disebutkan Dalam Alkitab Ia yang akan datang sebagai Nabi dan utusan Allah Setelah Isa bin Mariam Ketik Song of songs Song S-O-N-G Spasi of Spasi song Spasi 5 Tanda bagi 16 5 Tanda bagi 16 In Hebrew Udah Nanti bukanya yang Bible Hub Nanti keluar kotak-kotak Ada tulisan biru Paling atas bacanya Hiko Ada cara membacanya itu Kotak keempatnya apa Ustaz Muhammadin Lihat artinya bahasa Inggrisnya Ustaz Lovely Baik Ustaz yang huruf Muhammadin itu huruf Hebrewnya tekan yang lama Jadi biru Copy Salim Keluar dari situ ke Google Translator Sebelah kanannya Ditranslate kepada bahasa Inggris Siapa iya yang Yesus sebutkan Dipastetkan aja Apa bahasa Inggrisnya Muhammadin Pakai U kan Oke Allah kabiar Bible bilang Muhammadin Oke Jadi ada 3 pokok utama Yang akan saya kemukakan Secara cepat Sebagai respons Atas celotihan Mas Kainama Pertama Begini Mas Kainama Saya itu paham Dan sangat mengerti Anda harus Menyelamatkan alamu Dari kebohongan Karena tanpa tahu Apa-apa Tentang isi Kitab Taurat Cabur dan Injil Mengklaim Bahwa di dalam Kitab-Kitab itu Termaktub nubuat Mengenai Kenabian Muhammad Problemnya adalah Al-Kitab Yang ada di tangan Orang-orang Kristen Sekarang Yang 66 Kitab kanonik Mulai dari Kejadian Sampai dengan Wahyu Tidak ada Satu bagianpun Di dalamnya Yang mengandung Lontaran Predictif Atau nubuat Mengenai Kenabian Muhammad Yang kedua Frasa Pneumates Aleteas Di dalam konteks itu Pasti tidak bisa Dihubungkan Dengan Muhammad Kenapa Karena frasa itu Tidak muncul Di dalam ruang Hampa Sehingga Anda Boleh mencomot Frasa itu Lalu memberinya Arti sedemikian rupa Berdasarkan Fantasi Anda Untuk Mencocok-cocokannya Dengan Muhammad Karena itu Anda Perlu membaca Konteksnya Secara lengkap Dan kalau Anda Membaca konteksnya Secara lengkap Frasa itu Mendapatkan Penggambaran-penggambaran Yang persis Menolak dirinya Untuk dirujuk Kepada Muhammad Kemudian Anda Mengartikan Kata Pneuma Dengan Seenak Dubur Anda Pneuma Berarti Sesuatu yang Bisa dilihat Tiga dimensional Anda dapat Arti itu Dari mana Kenapa Anda Harus berbohong Gainama Itu tidak Pernah ada Di dalam Kamus Manapun Di dalam Leksikon Manapun Anda Mengungkapkan Sebuah arti Yang sama sekali Tidak pernah Anda Yang semata-mata Anda pilih Anda pungut Di dalam Hayalan terliar Anda Demi Mendukung agenda Dan propaganda Anda Yang tidak berdasar itu Bukan Lagi pula Kata Ia Bagi roh kudus Di dalam Alkitab Itu memang Bukan sesuatu Yang aneh Sebab Kekristianan Percaya Bahwa roh kudus Adalah Pribadi Jadi Kenapa Itu harus Menjadi aneh Dan kenapa Kata Ia Itu harus Menjadi Indikasi Bahwa Pneuma Berarti Sosok Yang bisa Dilihat Tiga Dimensional Anda dapat Arti itu Dari mana Kainama Ketiga Dan yang terakhir Anda mendapatkan Dukungan dari Naskah aslinya Dalam bahasa Aramaik Atau bahasa Ibrani Itu adalah Mitos Pada dua Level Pertama Anda sedang Mempopularkan Lagi Sebuah Mitos Basi Bahwa Injil Yang asli Itu ditulis Dalam bahasa Aramaik Anda bisa Bertanya Kepada Pakar Perjanjian Baru Manapun Yang Kristen Konservatif Yang Liberal Yang Atheis Yang Agnostik Yang Yahudi Orang-orang Yang punya Kepakaran Dalam bidang Studi Perjanjian Baru Itu berasal Dari Spektrum Teologis Dan Agama Yang Berbeda Dan Mereka Sepakat Bahwa Naskah Asli Injil Naskah Asli Kitab-kitab Injil Itu ditulis Dalam bahasa Yunani Koine Period Kedua Mempupularkan Lagi Sebuah Mitos Tua Tak Berotak Yang Berasal Dari Ahmed Dedad Lalu Yang Diteruskan Juga Secara Tidak Berotak Oleh Jakir Naik Dan Sekarang Anda Teruskan Lagi Juga Dengan Tidak Berotak Mengenai Bunyi Mah Madim Di Dalam Bahasa Ibrandi Yang Anda Coba Cocok-cocokkan Dengan Bunyi Penyebutan Nama Muhammad Itu Sudah Saya Kemukakan Dalam Video-video Terdahulu Bahwa Metodologi Semacam Itu Merupakan Fonetik Falasi Sebab Dua Kata Yang Punya Bunyi Yang Mirip Belum Tentu Merupakan Kata Yang Sama Dan Belum Tentu Merupakan Kata Dengan Arti Yang Sama Terutama Kalau Kedua Kata Itu Berasal Dari Dua Bahasa Yang Berbeda Tetapi Kalau Anda Ngotot Untuk Membenarkan Metodologi Semacam Itu Maka Secara Konsekuensi Logis Anda Harus Berkesimpulan Bahwa Aulahmu Adalah Seekor Tikus Sebab Setiap Kali Anda Berseru Aulahu Akbar Kata Akbar Di Dalam Bahasa Ibrani Berarti Seekor Tikus Jadi Saya Ingin Lihat Kadar Konsistensi Anda Untuk Mempertahankan Metodologi Semacam Itu Terima 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 Terima